Pemirsa, waspadalah jika Anda membawa benda berharga di keramaian. Ya, di Tanah Abang, Jakarta Pusat, seorang ibu sengaja membawa anaknya untuk menutupi aksi pencurian telepon genggam milik penjaga toko. Aksi kriminal pelaku terekam kamera CCTV. Inilah rekaman detik-detik pencurian yang dilakukan seorang ibu di Pasar Blok A, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu Sore. Untuk mengelabui penjaga toko, pelaku turut membawa buah hatinya yang masih di bawah umur. Pelaku sengaja membuat kualahan penjaga toko dengan meminta korban mengambil sejumlah baju. Setelah berhasil menggasak telepon genggam korban, pelaku meninggalkan lokasi tanpa membeli baju. Korban baru menyadari telepon genggamnya hilang setelah kondisi toko sepuh. Sayangnya, korban maupun pemilik toko enggan melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Kayaknya dibikin lengah, kalau kayak dihipnotis juga gak ngerti deh. Jadi dia gak nge-same sekali sama handphone. Jadi pas dia udah pergi juga dia masih gak ngel kalau handphone gak ada. Ini sudah buat laporan ke pihak polisian atau gimana? Gak lapor sih. Jadi itu emang handphone toko. Jadi kita yaudah. Ah, ambil barang.